Terima kasih. Teman-teman pengelola jurnal dan para peserta yang berbahagia dan terkhusus kepada seluruh narasumber di kegiatan program seribu jurnal kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini saya di Makassar bergabung bersama dengan kita. Kita insya Allah 30 menit kurang lebih ke depan akan berdiskusi tentang mengenai desensitasi pengajuan akreditasi jurnal atau menghindari berbagai kemungkinan artikel kita terkena finalti ketika mengajukan akreditasi. Mohon izin mendarat untuk mengirimkan atau menampilkan materi saya. Sudah muncul belum ya? Saya mungkin belum dibuka akses untuk share ya. Sudah Pak, sudah dijadikan kohos Pak. Sudah ya. Bapak, Ibu sekalian terkait materi saya pada hari ini. Ya, menghindari desensitasi saat mengajukan akreditasi jurnal merupakan salah satu hal yang penting bagi kita pengelola jurnal karena menjadi satu indikator keberhasilan kita. Bagi teman-teman yang baru mengajukan menjadi ketentuan bisa mendapatkan peringkat akreditasi bagi teman-teman yang akan naik peringkat akan mendapatkan ketentuan untuk bisa mendapatkan poin lebih tinggi. Karena di sini hal yang banyak akan dilihat adalah terkait tingkat similarity atau plagiasi dari sebuah artikel. Bapak, Ibu sekalian, akhir-akhir ini tingkat plagiasi dari sebuah jurnal, dari sebuah artikel itu semakin sering terjadi atau semakin semarat itu disebabkan karena berbagai tuntutan. Bagi teman-teman peneliti, dosen, guru, akademisi itu karena tuntutan kenekan jabatan misalnya, luaran penelitian untuk publikasi misalnya, sehingga terkadang untuk etika-etika kemiripan dari sebuah artikel, dalam hal mengutip hasil-hasil penelitian di hasil penelitian yang lain atau sebelumnya itu terkadang kurang menjadi perhatian. Sehingga menjadi sesuatu hal yang tidak baik bagi pengelola jurnal karena akan menjadi penilaian yang rendah ketika mengajukan akreditasi. Bapak, Ibu sekalian, tadi saya sudah diperkenalkan sekilas tentang diri saya. Saya selain mengajar di program studi bimbingan dan konseling, dipercayakan teman-teman menjadi ketua pengurus daerah Sulawesi Selatan, dan saat ini juga mengelola jurnal yang bidangnya ilmu pendidikan, Alhamdulillah, sudah berada di peringkat dua. Sekilas tentang saya, ya mungkin sekilas tentang saya, selain mengajar, ya mungkin dunianya, dunia diperjurnalan, dipercayakan di kampus, itu menjadi salah satu tim publikasi dan jurnal di Universitas Negeri Makassar, kemudian editor di beberapa jurnal bidang bimbingan dan konseling, kemudian tim pengemban jurnal di Alhamdulillah, wilayah sembilan, kemudian ini adalah link orchid saya untuk hasil-hasil publikasi yang saya terbitkan, ID pablon saya, Google score saya, dan termasuk skopus saya, nomor kontak saya, dan email saya ketika ada teman-teman yang mau banyak berdiskusi tentang sharing publikasi dan pengelolaan jurnal. Pertama saya ingin katakan kenapa hal disensitif ini sangat penting kita perhatikan bagi pengelolaan jurnal dan penulis, karena di bobot akreditasi, baik dari segi manajemen dan substansi ya, nilainya itu 100, ketika kita mengajukan melalui proses akreditasi di Arjuna, bobot penilaian kita misalnya 70 poinnya atau target Sinta 2, oleh karena itu bisa jadi ketika telah dilakukan penilaian oleh asesor, didapat temuan salah satu artikel kita itu atau 2 sampai 3 artikel kita itu mengandung unsur plagiat, maka akan diberikan bobot menurun, jadi diberikan finalty itu paling tertinggi 20 nilainya. Jadi sangat tinggi saya kira ketika hal ini terjadi dari target Sinta 2 akhirnya harus turun ke target Sinta 3, Sinta 4, bahkan mungkin bisa jadi tidak bisa berhasil masuk peringkat akreditasi karena di bawah 30 nilainya. Oleh karena itu, perlu kita melihat disensitif ini apa yang menjadi unsur penilaiannya. Yang pertama dari unsur sub-plagiatnya, kemudian dari indikatornya dan nilainya. Ada dua yang menjadi penilaian Bapak-Ibu dari disensitif jurnal ini, yang pertama terkait dengan bukti membuat satu artikel atau lebih, berarti 2 sampai 3, yang keseluruhannya merupakan plagiat, berarti full plagiat. Jadi tidak hanya sekedar plagiat sedikit, misalnya satu paragraf, dua paragraf, dan tidak ada tindakan koreksi atau penarikan kembali dari penerbit. Berarti peran editor di sini sangat diperlukan. Itu nilainya 15 Bapak-Ibu, sangat tinggi. Dan ketika terbukti membuat satu artikel atau lebih, yang sebagian merupakan plagiat dan tidak ada tindakan koreksi dari penerbit, itu minus lima. Jadi sedikit dari nilai kalau keseluruhan dan tidak ada tindakan. Oleh karena itu, sangat perlu peran-peran editor di sini dalam hal mengedukasi teman-teman penulis, teman-teman peneliti untuk menghindari terjadinya ketindakan plagiat. Sebelum mungkin saya banyak mencontohkan berbagai hal, cara untuk menidentifikasi artikel yang teridentifikasi tinggi, similaritinya atau kategori unsur plagiat, perlu kita ketahui kenapa uji similarity ini atau uji plagiat ini penting. Yang pertama saya kira terkait upaya untuk mencegah terjadinya plagiat. Oleh karena itu, kita sebentar perlu tahu jenis-jenis plagiat apa yang setidaknya ada supaya bisa menghasilkan kualitas naskah yang baik. Kemudian upaya menghargai ide atau hasil pemikiran dari peneliti terdahulu. Jadi menghargai kutipan pendapat hasil penelitian yang relevan sebelum penulis melakukan penulisan artikelnya. Kemudian menghasilkan naskah yang berkualitas. Dan ini akan menjadi ukuran Bapak Ibu bagi peneliti atau penulis bahwa ada kegagalan dalam menulis karena hanya menjadi orang yang bisa memanfaatkan hasil ide penelitian orang lain. Anda bisa jadi saudara sekarang karena kurangnya edukasi terhadap penulis atau peneliti. Sehingga melakukan praktek-praktek citasi mengutip yang tidak baik yang berdampak kepada terjadinya unsur plagiarism. Plagiat yang pertama itu disebut plagiasi langsung, direct plagiat. Jadi dimaksudkan itu adalah menyalin setiap kata dari karya orang lain tanpa menyukurkan sumbernya. Jadi keseluruhan. Jadi satu favor itu teridentifikasi plagiat atau kejusur artikel orang lain yang diambil kemudian diterbitkan diakui sebagai punya hadiah. Dan dilakukan secara sengaja oleh penulis yang bersangkutan. Contohnya Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan salah satu aplikasi yang turnitin di pengelolaan jurnal saya. Contoh untuk plagiasi langsung, jadi keseluruhan artikelnya dia betul-betul pindahkan. Jadi satu paragraf dari pendapat yang bersangkutan dia pindahkan ke dalam artikelnya tanpa mencantumkan sumber dari penulis tersebut. Jadi ketika diuji plagiat, dia akan terdeteksi kurang lebih seperti ini. Misalnya paper ini, kalau ini sangat fatal Bapak Ibu ya, salah satu artikel temuan saya itu dia full favor. Artikel ini sebenarnya sudah terbit di tempat lain, kemudian dia kirim lagi ke jurnal kami untuk diterbitkan sehingga menjadi temuan. Karena tingkat similarity itu sangat tinggi, 91 persen. Dan dengan hasil uji plagiat menggunakan turnitin, itu teridentifikasi di lembaga tersebut, dia telah terbitkan artikel tersebut. Kemudian yang kedua adalah sel pelagi resim. Jadi penulis melakukan pelagiat atau menuliskan karyanya sendiri, tapi ketika mengutip kutipan itu tidak mencantumkan karya tulisannya sendiri. Jadi dia mengutip artikelnya sendiri, tetapi dia lupa mencantumkan kutipannya dari punya dia sendiri. Jadi misalnya ketika menulis satu artikel, seorang penulis mengkofi bagian-bagian tertentu dari hasil karyanya dalam bentuk buku misalnya dari artikel, tapi yang punyanya sendiri, tapi tidak menyebutkan sumbernya. Ini kadang juga sering terjadi. Kemudian ketiga itu adalah mosaic plagiarism. Jadi dia karena saking kreatifnya Bapak Ibu, kalimat atau paragraf yang disusun itu hanya diganti kata-kata tertentu dengan simbol misalnya menambah atau menghaspur beberapa kata dari sebelah kanan, tengah, kiri, dan bahkan dilakukan proses para-proses pendek tanpa menghilangkan maknanya. Hanya persoalannya adalah dia tidak mencantumkan sumbernya. Ini juga perlu kita perhatikan dalam hal melihat sebuah naskah yang telah dikirim ke teman-teman pengelola. Termasuk juga teman-teman yang sedang melakukan penulisan paper atau hasil-hasil penelitian. Jadi sekali lagi jangan dilupa dicantumkan papernya. Nah ini pernah terjadi di jurnal kami Bapak Ibu ketika penulis mengirimkan dan kami telah melakukan uji plagiasi melalui turnitin dan itu menjadi temuan. Nah setelah ini kami konfirmasi ke penulis melalui proses reject karena di jurnal kami ada ketentuan 20 persen tingkat similaritinya menggunakan turnitin itu kami tolak. Nah ini 74 sehingga kami harus kembalikan. Kemudian konfirmasi bahwa ini yang terlagiasi sekian tingginya dan dari hasil konfirmasi penulis itu ternyata kutipannya sendiri yang ternyata lupa dicantumkan dari penulis yang bersangkutan. Kemudian aksidental plagiarism. Jadi lupa mencantumkan sumber referensinya atau mencantumkan sumbernya dengan tidak sengaja. Jadi terkadang ada ya namanya saja manusia ya Bapak Ibu soal hilap kadang itu terjadi pada diri kita sendiri. Bukan hanya penulis kita pun kadang pengelola pun juga seperti itu sebagai manusia biasa. Nah ternyata dalam proses plagiarism juga itu sering terjadi. Jadi penulis tidak sengaja melakukan, mengutip sumbernya dari artikel yang telah dijadikan rujukan. Jadi ini perlu juga kita perhatikan, entahkah di persoalan ketika dia memperafrasa, ketika dia mengutip dari buku, dari jurnal, karena sengaja banyak file-nya, ya dia sehingga lupa. Ini juga masuk dalam kategori plagiat. Nah Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui berbagai hasil-hasil uji plagiat tadi itu, banyak perangkat sebenarnya yang sudah disediakan, yang berbayar maupun gratis. Nah yang gratis ini saya coba mengidentifikasi beberapa yang saya kira bisa menjadi rujukan teman-teman pengelola, yaitu ada Dupli Checker, Grammarly, PaperRite, Plagiarisma, Plagiarism Checker, ini juga bisa dipakai, Search Engineering Reports, ada Plagiarism Checker, ada Plagium, ada Coffee League, Plagiscan, Viver, semua ini tidak berbayar. Namun untuk seperti plagiarism checker dan Grammarly, karena ini juga di jurnal saya untuk Grammarly-nya saya pakai, dia ada paket premium, artinya dia ada yang berbayar, tentunya ketika berbayar hasilnya akan lebih banyak fungsi ketika kita menggunakan aplikasi tersebut. Dan tingkat akurasinya pun juga semakin bagus. Yang lain ini bergratis ya Bapak-Ibu tentunya, tingkat akurasi dalam menilai sebuah paper saya kira juga ini berbeda dengan aplikasi yang berbayar. Tapi bisa sebagai langkah awal dalam melihat bahwa naskah ini ukuran plagiasinya atau kemiripannya dengan paper yang lain, itu bisa menjadi pertimbangan agar dapat diterima di jurnal kita atau dipublikasikan. Nah, aplikasi yang berbayar itu ada yang bisa digunakan Turnitin dan ITTiket. Jadi kalau Turnitin ya bisa membelinya melalui proses langganan di turnitin.com, kemudian ITTiket bisa melalui cross-check dengan memilih program similarity check. Dan teman-teman dari JI ada layanan khusus untuk ITTiket, khusus bagi teman-teman yang berlangganan DOI. Jadi saya kira di luar forum ini teman-teman bisa menghubungi teman-teman penanggung jawab DOI pusat untuk bisa berlangganan ITTiket melalui cross-check. Bapak-Ibu sekalian, ukuran untuk dapat diterima dari sebuah paper sebenarnya tergantung dari pengelolanya. Seberapa tinggi besar similarity-nya. Namun beberapa pengalaman sedikit saya berbagi teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian. Di beberapa jurnal internasional yang sering saya tempati untuk publikasi, itu mereka menetapkan tingkat kemeripan huji similarity-nya itu di antara 10, 15, sampai 20 persen. Jadi semakin rendah sebenarnya tingkat pelikis ini semakin besar, peluang untuk bisa diterima. Nah, kemudian kita mengacu kepada community stake melalui panduan akademik, panduan angka kredit ya Bapak-Ibu sekalian, di situ ada toleransi pelajar 25 persen. Ketika pengajuan pangkat 25 ke atas, maka kemungkinan artikelnya tidak akan diproses untuk menjadi persyarat kenaikan pangkat. Nah, saya kira dua dasar ini bisa menjadi rujukan kita sebagai pengelola dan penulis untuk dijadikan sebagai ketentuan dalam menerima paper atau mengirim paper ke jurnal yang kita tuju, di antara 15, sampai 25 persen tingkat huji similarity-nya. Dan ini saya kira sudah sekalian perlu dijadikan ketentuan melalui aturan-aturan yang ada atau etika-etika yang ada di jurnal kita. Nanti ini banyak sebentar dibahas di Orle Narasumber selanjutnya tentang etika publikasi. Setidaknya informasi tentang pelajar ini kita centumkan di informasi jurnal kita sebagai bagian perhatian dari penulis dalam mengirimkan paper-nya atau sebelum mengirimkan paper-nya. Nah, kemudian penetapan persentase ini Bapak-Ibu sekalian tidak termasuk dalam proses exclude atau kutipan dan referensi. Maksudnya adalah ketika penulis tetap dia mengutip dari sumber lain, namun tetap dia mencantumkan rujukannya, itu tidak kita bisa kategorikan itu plagiat atau tidak bisa kita masukkan sebagai ukuran tingkat persentase dari 15 sampai 25 persen ini. Dengan cara apa? Dengan cara exclude. Nah, bagaimana caranya Bapak-Ibu sekalian? Misalnya di satu paper, ini paper yang terkirim ke kami, kami coba uji turnitin, similarity-nya itu cukup tinggi, hampir 30 persen. Setelah kami cek, di dalam paper-nya ini dia banyak kutipan yang sumbernya jelas. Dari beberapa jenis-jenis plagiat tadi, langsung maupun dia mencantumkan rata-rata maksud saya, sumber kutipannya. Sehingga proses ini dalam etika menguji similarity menggunakan aplikasi, ini perlu di exclude. Jadi tidak terhitung dalam persentase tadi. Bagaimana caranya Bapak-Ibu sekalian? Jadi ketika kita masuk turnitin, kemudian kita, ini juga contohnya Bapak-Ibu. Kalau ini justru dia parafrase, namun aplikasi yang kita gunakan masih tetap membacanya. Jadi di area antara terblok merah ini, ada kosong di paragraf keempat dengan ketujuh. Ini sebenarnya adalah kata farafrase, namun tetap makna dan kelimatnya sama dan mencantumkan rujukannya. Nah ini tidak boleh juga dikatakan sebagai tingkat, bisa terhitung dalam proses persentase plagiat tadi. Jadi perlu dia di exclude. Jadi ketika kita masuk Bapak-Ibu di turnitin, dan ini harus perlu akun teacher untuk turnitin, demikian juga identiket Bapak-Ibu sekalian. Kemudian kita screening, dari tingkat persentase hasil similarity-nya itu misalnya 30. Kemudian kita screening, kebawah ternyata beberapa paragraf, beberapa kalimat itu teridentifikasi, ada kemeripaan di tempat lain. Namun kalimat tersebut tetap dicantumkan sumber rujukannya. Begitupun ada di daftar pustaka sumber rujukannya. Sehingga ini perlu di exclude, Bapak-Ibu sekalian. Nah ketika kita kemudian masuk di turnitin, muncul persentase dari hasil similarity-nya, kita pilih. Kemudian muncullah seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Nah di bagian kanan itu ada exclude source. Jadi sisa kita pilih, nanti akan ada kotak di sebelah kanan dari tempat dia teridentifikasi, ada kemiripan. Kita centang, kemudian kita pilih exclude. Supaya hasil turnitin kita ini akan menjumlah presentasinya secara keseluruhan sesuai dengan etika pelagiat yang, jenis-jenis pelagiat yang telah disebutkan sebelumnya. Nah di mana peran editor dalam menghindari adanya disinsentif pada saat mengajukan akreditasi jurnal. Nah Bapak-Ibu sekalian, jika dilihat dalam proses berjalannya naskah, ya Bapak-Ibu, mulai dari penulis mengirim artikelnya ke jurnal yang kita kelola, yaitu proses submit di sini. Kemudian diterima oleh editor. Nah tahap pertama tentunya sebelum ke proses review atau penilaian naskah, maka sebaiknya editor selain mengecek naskahnya sesuai dengan tidak dengan skop jurnal kita, ini perlu ada proses screening uji pelagiasi atau uji similarity. Nah misalnya ketetapan kita 25% di jurnal yang kita kelola. Nah setelah di uji similarity uji pelagiat ternyata dia di atas 25%, maka tentunya ini kalau dia misalnya 30-40 tergolong sedang, mungkin bisa dikembalikan untuk diperbaiki. Tapi kalau dia sudah tinggi sampai 50 ke atas, ya mungkin perlu di reject saja. Misalnya kalau jurnal-jurnal yang sudah banyak naskahnya, nah tentunya ini langsung saja di reject. Nah kemudian ketika dia di bawah ketentuan dari persentase kemiripan artikel yang telah kita tentukan sebagai pengelola, misalnya 20 atau 15%, maka artikel ini bisa dilanjutkan ke tahap proses review. Nah setelah proses review dinilai oleh reviewer kita, kemudian hasil kebetulan perlu ada perbaikan dari penulis, dan penulis setelah melakukan proses perbaikan dan mengirim kembali kepada editor, ya Bapak-Ibu sekalian hasil perbaikan itu juga perlu diuji lagi similarity-nya, diuji pelagiatnya. Apakah tetap 15 tadi ataukah justru meningkat? Kenapa ini perlu Bapak-Ibu? Karena di dalam proses perbaikan dari sebuah naskah dari penulis bisa saja, dia, ya itu tadi saya bilang, dia mengutip tanpa mencantumkan sumbernya dengan jelas, bahkan hanya kopi-kopi pastek, bukan kopi pastek lagi, tapi kopi pasti, disebabkan karena terburunya atau deadline-nya proses pengembalian paper misalnya, dan seterusnya. Ini jadi sekali lagi perlu diuji pelagiat lagi sebelum artikel itu dinyatakan, diterima atau masuk di tahap editing atau layout. Nah ketika itu misalnya turun atau ketatahap tidak ada masalah bisa dikeluarkan LOA untuk diterbitkan untuk masuk ke tahap publikasi. Ya ini misalnya turunitin ya Bapak-Ibu tampilannya ini, ini memang untuk bisa berlangganan agak mahal ya, dan pakai sistem paket, dan sebaiknya bisa berlangganan melalui perguruan tinggi. Dan di dalamnya ada dua akun, ada akun student, ada akun teacher. Nah ini contoh artikel yang sudah diuji similarity-nya menggunakan aplikasi turunitin. Dari setiap paragraf itu yang teridentifikasi ada kemeripan, yang semakin banyak itu akan menggunakan warna merah. Misalnya ini warna merah yang pertama, dia paling tertinggi 4 persen dari repository up.edu. Kemudian selanjutnya warna-warna yang susah urutan ke bawah, itu akan semakin kecil urutan dari tingkat similarity-nya. Nah 20 persen ini adalah total dari keseluruhan tingkat similarity-nya. Nah setelah Bapak-Ibu di tahap pertama tadi, untuk bisa dibuka, karena ini perlu nanti diperiksa oleh reviewer akreditasi, bahwa tetap ada upaya untuk mengecek similarity-nya, selain informasi tentang kebijakan berapa persen diterima, ketika di dalam proses review juga ini perlu kita arsipkan. Jadi selama ini saya ketika pertama tadi di tahap screening, ketika tinggi atau rendah tingkat similarity-nya, saya tetap upload di bagian editorial decision. Jadi misalnya kita memiliki similarity 29 persen misalnya, Bapak-Ibu sekalian, artikelnya itu kita upload di bagian editorial decision sebagai editor. Nah dia akan masuk ter-upload ya Bapak-Ibu sekalian, kemudian kita kirimkan pesan by system, bahwa artikel Anda misalnya memiliki tingkat similarity sedang, sehingga sekian persen, 29 persen, sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum masuk ke tab review misalnya. Ataukah justru kita katakan tinggi hasil similarity-nya setelah dilakukan uji turnitin, sehingga kami tidak boleh proses untuk tahap review. Jadi kita decline untuk artikel itu. Terlampir buktinya di bagian editorial decision. Nah ini juga nanti saudara sekalian, akan menjadi ukuran dari review akritasi untuk menilai bahwa tetap ada upaya untuk melakukan screening, mencegah terjadinya tingkat-tingkat plagiat di dalam pengelolaan jurnal. Nah ini untuk OJS 2. Untuk OJS 3 Bapak-Ibu sekalian, di proses review itu, di bagian bawah itu ada ad discussion. Jadi ada ad discussion. Nah di situ kita sebelum berproses ke review, Bapak-Ibu sekalian, dan kita bisa kirimkan pesan hasil turnitin kita dari artikel yang kita proses dengan cara mengklik add discussion. Di situ ada misalnya ini di jurnal saya yang OJS 3, subjeknya hasil turnitin, kemudian deskripsi pesannya, kemudian ada select file di bagian bawah, ada upload file yang dimaksud, yaitu hasil turnitin tersebut agar penulis dapat melihat mana-mana yang teridentifikasi punya kemiripan hasil uji similarity yang kita lakukan dari pengelolaan. Nah, ini untuk berbagai upaya editor dalam hal menghindari berbagai kemungkinan terjadinya tingkat-tingkat plagiasi dari penulis. Jadi sebaiknya memang editor Bapak-Ibu sekalian menjadikan panduan tentang original dan authorship sebuah paper. Jadi dibuat dalam bentuk etika dan dicentumkan di jurnal kita. Kemudian informasi prosedur ketika ada temuan, ketika dia diterima misalnya, kemudian di perjalanan, mendapat temuan bahwa artikel ini ternyata terbit bersama di tempat lain atau mendapat temuan plagiasi. Atau ada laporan bahwa artikel ini, artikel saya yang diterbitkan oleh orang lain. Sehingga perlu dilakukan retraction dan sebagainya. Dan ini perlu dibuatkan kebijakan secara tertulis yang tercantung di website kita. Nanti ini saya kira akan banyak dibahas di materi selanjutnya tentang etika publikasi. Kemudian editor sebaiknya ada komunikasi dengan reviewer. Mungkin di dalam panduan penilaian khas paper di etika review. Untuk waspada terhadap adanya tindakan-tindakan plagiasi dari paper yang diperiksa. Kemudian baik dari segi datanya, gambarnya kata ide, kemudian memberikan informasi tentang referensi-referensi yang digunakan ini bersumber dari referensi yang sebenarnya yang digunakan oleh penulis. Kemudian bisa juga hasil uji similarity dari artikel yang kita akan kirim ke reviewer itu dilampirkan juga hasil uji similarity-nya ke reviewer. Sebagai bagian di dalam melihat bahwa naskah ini lolos atau rendah uji similarity-nya atau tidak ada unsur plagiat di dalamnya. Jadi kita kirim favornya juga, form review-nya plus artikel hasil turnitinya misalnya atau artikel hasil uji similarity-nya. Kemudian ketika ada tindakan-tindakan plagiasi setidaknya kita mengacu kepada komite and publication active atau KOP. Ini saya kira yang akan banyak didiskusikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya setelah dari saya. Saya kira ini Bapak-Ibu sekalian dari saya, mudah-mudahan waktu saya tidak lewat, saya sudah berupaya se-efficient mungkin untuk menyampaikan apa materi yang telah saya sampaikan. Ini adalah jurnal saya, Bapak-Ibu, Journal of Education Science and Technology. Kantor kami ada di Pasca Sarjana, Universitas Negeri Makassar, lantai 4. Kiranya kalau teman-teman, Pak Reza, Mas Andri, dan teman-teman yang lain ke Makassar, silakan berkunjung, silaturahmi untuk keling-keliling Makassar. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.